Intro Inilah video rekaman warga Saat menangkap seorang perempuan Yang mengedarkan uang palsu Di pasar raya 1 kota Salatiga Wanita berusia 45 tahun Tersebut ditangkap usai berbelanja Satu kantong jeruk di pedagang buah Namun pedagang curiga Uang yang diberikan wanita berinisial TN itu merupakan uang palsu Saat dipanggil oleh pedagang Wanita paruh baya itu justru berlari Warga dan pedagang yang berada di lokasi pun Langsung mengamankan pelaku yang hendak kabur Dengan motornya Saat digeledah Pelaku sempat memberontak dan menolak Namun warga kemudian Menghubungi polisi dan menyerahkan pelaku Ke Polres Salatiga Saat pemeriksaan lebih lanjut Ditemukan beberapa lembar uang palsu Pecahan Senilai 50 ribu rupiah dan 100 ribu rupiah Total uang palsu yang dibeli oleh pelaku Senilai 10 juta rupiah Dengan harga 3,5 juta rupiah Sebanyak 8 juta rupiah Sudah beredar di masyarakat Dengan modus peredaran untuk berbelanja di pasar Ya ada Itu sekitar jam berapa itu Pak? Jam Sepuluhan Naik segit lah itu 10 pagi gitu ya Pak? Itu menurutnya awalnya itu? Baris Pak? Dia beli buah jeruk Itu kan sama Mbak Ye di belakang Terus ketatang Mbak Ye itu kan uangnya Nggak bisa digunakan Akhirnya uangnya kan dia lari ke sana Orangnya itu toh Langsung dimintai Minta uang yang asli sebenarnya Tapi ibunya nggak mau Itu toh Di bawah keamanan dulu Terus habis itu kan polisi datang Langsung ditangani sama pihak yang berwajib Yang seterusnya kita nggak tahu Cuma kita megang Montor itu ngambil kontaknya Untuk kembalikan uang bayar Bayar ibu itu toh maksudnya toh Nah itu Oh berarti Apa? Ambil motor gitu? Nah Ya Yang memang motornya saya yang megang mas Motornya Megang motornya Tapi itu Karena Mbak Ye minta bantuan Itu Saya bantuan misalnya Anugnya suruh Ngasih uang yang asli Itu toh Dia nggak mau Berarti kan dia Saya tanya Berarti kalau kamu nggak mau Uang kamu kelasu semua Dia lari Karena ketakutan orang banyak Itu toh Pelaku mendapat keuntungan Dari kembalian uang asli Dari para korban Pelaku diduga merupakan Pemain lama Dalam peredaran uang palsu Pelaku ini datang ke lapak pedagang Dia membeli satu kantong buah jeruk Harganya itu 30 ribu Dan dia membayarnya Menggunakan uang Selembar uang pecahan 100 ribu Kemudian setelah itu Dikembalikan oleh Pedagangnya 70 ribu Nah saat pedagangnya ini Menerima uang Dari pelaku ini Korban merasa curiga Kenapa? Karena Uang yang dia terima itu Tintanya luntur dan kusam Kemudian pada saat Diminta kembali uangnya Oleh pedagang ini Pelaku malah justru Dia melarikan diri Nah karena Pedagang di sekitar Atau orang-orang yang di sekitar Curiga Kemudian langsung dikurumuni Diamankan Kemudian Warga pasar ini Menghubungi petugas keamanan Dan polsek terdekat Tidak berselang lama Petugas datang Dan kemudian melakukan pengelidahan Terhadap Ibu tersebut Dan didapati Ternyata Terdapat barang bukti Berupa uang palsu Lainnya Yang kemudian Akhirnya dibawa ke kantor Satreskim Poles Ratiga Jadi koronologinya Demikian Uang yang disita berapa itu? Uang yang disita itu Sejumlah uang kembalian Jadi uang kembalian ya Dari yang dia Hasil dia Membeli Kemudian kembalian ini Sejumlah 4.075.300 rupiah Kemudian selain itu Setelah dilakukan pengelidahan Ternyata didapatkan Ada 25 lembar Uang pecahan 50 ribu Kemudian juga termasuk Uang 5 lembar Uang pecahan 100 ribu Jadi Pelaku ini Beberapa bulan yang lalu Membeli 10 juta uang palsu Uangnya seratusan ribu Dia beli Dengan harga Tiga setengah juta Yang sudah beredar ini Sekitar 8 juta Dan kita dapati 2 juta itu Masih ada di dia 2 juta Uang palsu 100 ribuan Masih ada di dia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!